Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel sarung bantaleci jadi di video kali kita akan bermain game Roblox lagi dan kali ini gua kembali bermain game Blox fruit atau di circle Blox fruit ya Cuyah yang dimana di sini gua akan memberitahu ke kalian ini terutama buat kalian yang baru main atau baru banget ya mampir ke Blox fruit gitu jadi di sini gua ngejelasin ke kalian Cuy beberapa NPC yang memang tuh tersembunyi atau bisa dibilang ada di dalam-dalam sebuah bangunan ya mungkin buat kalian yang baru main tuh kayak nggak tahu gitu kayak misalnya pengen ngecek ini dimana pengen dapetin ini dimana gitu karena mungkin NPC nya memang yang tidak terlalu ada di tempat terbuka Cuy jadi langsung aja di sini gua ngejelasin dari tempat paling deket dari sini dulu yaitu adalah ini Cuy midtown ya yang dimana di midtown ini itu dia terdapat dua NPC yang tempatnya tuh ngumpet bisa dibilang gitu ya jadi tempatnya di sebelah sini nih Cuy nih ya tempatnya di sebelah sini nih kalian bisa lihat nih ya dia ada di ruangan yang ini nih nah ini dia ada dua NPC di sini ada enchantment editor dan juga ada robot Mega Nah untuk si enchantment editor ini dia di sini ini adalah sebuah NPC yang dimana untuk ngecek status atau stage dari hake kalian Cuy nah misalnya busul kalian yang ini nih itu akan bisa kalian cek di sini kayak gua contohnya di sini gua tuh lagi pakai yang stage nomor dua setau gua ya kalau deh gua coba dulu gue ganti dulu ke ini aja deh ke stage 0 yang dimana kalau gua pakai hake dia cuma ada di sini tuh kalian bisa lihat ya nggak full tangan gitu di jadi kalau misalkan mau ganti lagi segala macem tinggal ke sini lagi dan sekalian ngecek juga bila kalian tahu gitu ya status kalian itu sampai mana akhirnya Cuy nah gini kalian bisa lihat oh ya jadi ini enchantment editor di dalam rumah tadi dan dia fungsinya cuman buat ngecek status kalian tuh udah berapa Cuy cuma di sini gua lebih seneng pakai yang apa namanya pakai yang dua jadi kayak gini nah eh bukan bukan dua salah salah satu berarti jadi pakai yang satu nah ini Cuy ya itu pokoknya ini untuk enchantment editor terus sini ada ini juga robot Mega nah robot Mega ini ini dia ini adalah NPC yang dimana bisa kalian gunain eh kalian gunain gak tuh ini adalah NPC yang dimana untuk ngerubah Dark Blade kalian yang tadinya V1 jadi V2 Cuy contohnya Dark Blade itu yang mana yang ini Cuy jadi ini tuh dia ada V1 V2 nah kalau misalnya kalian mau ngerubah si Dark Blade menjadi V2 itu ngobrol sama si robot Mega ini Cuy jadi robot Mega ini tugasnya adalah untuk ngerubah ini kalian ngerubah apa namanya ngerubah Dark Blade kalian atau Yuru kalian menjadi V2 Cuy ya ini pokoknya untuk tempat pertama lalu sekarang gua bakal pergi ke tempat berikutnya yang dekat dari sini ini itu adalah pulau bagi Cuy jadi untuk si bagi ini dia di sebelah sini NPC nya ini kalian bisa lihat yang ini nih ya jadi dibalik sini atau mungkin kalian bisa masuk lewat sini juga nih tuh ya ada pintu kalian masuk nah ini Cuy ini adalah NPC Sanji yang dimana NPC ini itu adalah tempat dimana kalian bisa membeli fighting style Dark step Cuy ini Cuy ya tinggal ngobrol aja segala macem gitu terus kayak tinggal learn dan gue juga lupa harganya berapa gitu tak ada nggak ya harganya atau gue langsung keganti Wah suka ganti cuy gue nggak tahu harganya berapa coba kan komen dibawah kalau kalian tahu intinya kalau kalian pengen beli fighting style Dark step kalian beli disini Cuy di Dark step teacher Cuy ya tempatnya dimana tempatnya ada di ini Cuy tuh ya ada di Bobby the clown kue dari situ kalian tinggal ke sini dan belok kiri sini ada pintu habis itu udah kalian bakal ngobrol sama NPC Dark step teacher Cuy gitu pokoknya untuk tempat yang kedua lalu berikutnya kita bakal ke tempat yang yang ketiga yaitu adalah sini Cuy ini deket ya ke tempat Mesir atau alabasta Cuy alabasta sini habis itu kalian pergi ke sebelah sini nanti di sini tuh ada ini Cuy ada Cis ini kalian ambil dia bakal ada lubang ini kalau tinggal masuk bawah gini ya kan nih sekian ke bawah sini ikutin aja jalur ini kalian ikutin setelah kalian udah sampai pojok sini nih ya kan tinggal loncat besokan bakal ketemu sama si Hasan ini nih Cuy yang dimana di sini dia tuh bakal ngasih aksesoris ini Cuy bentar aksesoris mana sih namanya lupa gua namanya nih nah ini Cuy Swordsman Head ya yang dimana itu bisa kalian dapetin dari si NPC Hasan ini jadi pokoknya ini untuk NPC Hasan ya dia buat dapet aksesoris yang dimana aksesoris itu gunanya untuk bisa dibilang kayak nambahin damage dari Sword kalian ya jadi itu berfungsi untuk kalian yang user Sword Cuy gitu pokoknya ya untuk si NPC yang tersembunyi berikutnya nih itulah Hasan setelah kita bakal maju ke tempat berikutnya Cuy yaitu tempat di bentar dulu ya tempat dimana ya yang lebih oke oh kita pergi ke ini dulu berarti kita pergi ke Magma Island dulu Cuy ya biar kalian tahu Oke Cuy ini gue udah sampai di Magma Village ya jadi di sini tuh ada NPC tersembunyi juga yang mungkin dari kalian tuh yang baru-baru main tuh nggak bakal tahu itu ada tempatnya di sini nih kalian bisa lihat ya ikan ada kukan di sini nih tuh ikan lakukan ini deket rumah ini kalian pergi ke sebelah sini ini ada kayak pintu gitu kalian tinggal ke sini dan kalian akan menemukan ini dia Cuy Living Skeleton ya ini mah di sini tuh kalian bisa membeli Soul Cane dengan hage 750.000 beli cuy ya ini mana Soul Cane itu dia ini kalian bisa lihat itu Soul Cane itu Sword ya Sword miliknya si siapa si Broke nah ini cuy jadi ini untuk NPC nya ya kalau kalian pengen membeli Soul Cane yang dimana tempatnya itu ada ya kan tempatnya itu ada di Magma Village nah ini cuy tempatnya cuy ya jadi ini untuk tempat berikutnya ya yang dimana terdapat tempat tersembunyi ataupun NPC yang tersembunyi cuy ya dan sekarang kita bakal lanjut ke NPC berikutnya yaitu ada di pulau manusia ikan jadi ini gue pergi dulu ke pulau manusia ikan bagi kalian tahu cuy oke cuy ini gue udah sampai ya di pulau manusia ikan jadi kalian dari sini tinggal pergi aja ke sini cuy nih ya dan ikutin ini nih ikutin aja jalur ini nanti disini bakal kayak ada pintu gitu ya kan terus kayak gini tembus dan kalian akan ketemu sama Jinbe cuy disini cuy yang memang disini untuk si NPC ini dia tuh adalah NPC yang dimana kalian bisa mempelajari fighting style water kung fu cuy sesuai namanya ya sama kayak Sanji tadi jadi ya kalian kalau pengen misalnya punya water kung fu gitu kalian tinggal kesini sekarang tinggal ya ngobrol gitu harganya berapa gue juga lupa dan setelah itu ya udah kalian akan memiliki ini cuy fighting style water kung fu ya dimana tempatnya itu dia ada di pulau manusia ikan dan kalau misalnya kalian pengen nyari itu gampang banget tinggal ikutin ini aja cuy ini dia NPC berikutnya ya tadi yang tersembunyi yang mungkin kalian punya player baru yang enggak tahu ya dan setelah kita masuk ke tempat berikutnya atau NPC berikutnya ya jadi gua bakal lo tau dulu kesana cuy OEC jadi ini adalah tempat berikutnya yaitu adalah skype yang dimana disini itu juga ada NPC yang bisa dibilang menurut gue sih dia enggak enggak terekspos gitu ya dan eh kenapa ini yang bisa dibilang kayak enggak terlalu kelihatan gitu jadi kalian tinggal ke belakang sini nih nih belakang skype yang di paling bawah sekalian ke batu yang ini dan kalian ke sebelah sini disini kalian akan menemukan ini cuy mad scientist yang dimana disini itu adalah NPC untuk mempelajari skill atau fighting style dari electric ya jadi kalian tinggal sampein kesini aja nih NPCnya nih ya kan dan kalian disini bakal belajar tentang fighting style electric cuy untuk harganya gue lupa berapa kan komen aja di bawah dia tempatnya disini di skype ya untuk si electric atau si mad scientist ini dan ini adalah NPC untuk mempelajari fighting style ya cuy ya jadi gua tau dulu ya ke paling atas skype atau skype yang kedua gitu yang paling atas banget aja cuy ini dia cuy ya nih udah sampe di skype paling atas jadi disini itu tuh ada sebuah tempat yang tersembunyi ini bukan NPC tapi lebih ke arah kayak tempat tersembunyi yang dimana bisa mendapatkan harta karun yang lumayan banyak cuy itu dari sebelah sini ya nih dibawah monumen ini ini ada kanan sama kiri nih sama aja kalian tinggal kesini terus kalian hancurin pakai skill develop root bisa pakai skill sword bisa dan ya isinya cuman chest aja dan yang paling terakhir itu ada di Marineford nah ini cuy ini gue adalah sebuah tempat yang memang harus banget player baru tuh tahu karena disini tuh dia jual aksesoris dan sesuatu dan sesuatu menurut gue berguna cuy jadi gue bakal otw dulu ya ke Marineford biar kalian tahu tempatnya dimana Oke C ini gue udah sampe di Marineford jadi untuk tempat NPC nya tuh ada disini cuy nih di tower yang paling sebelah kanan ya nih kalau dari depan tuh di sebelah kanan sini dia tinggal naik kesini nih ya kalian tinggal naik sekalian masuk sedalam sini nanti di sini kalian akan bertemu dengan NPC yang tersembunyi nah ini dia cuy namanya parlus yang dimana si parlus ini dia tuh ngejual aksesoris ini cuy eh bentar namanya itu gua agak lupa lupa nih namanya itu nah ini cuy black cap ya dimana sini harganya Rp50.000 beli untuk black cap ini kalian bisa baca tuh ya tuh tuh di harganya Rp50.000 beli yang dimana disini dia tuh untuk awal-awal mungkinnya buat kalian yang baru main itu dia lumayan berguna sih untuk status dari si black cap itu ya setau gue dia nambah darah sama nambah apa gitu jadi ini dia cuy si parlus ini gua bilang yang tadi ini adalah NPC terakhir dan ini NPC menurut gua wajib banget kalian tahu buat player-player baru ya karena dia ngejual aksesoris yang lumayan berguna dan ngebantu kalian buat leveling cuy jadi palingnya gini ya untuk penjelasan dari gua untuk hal-hal yang rahasia tempat-tempat rahasia atau NPC-NPC yang tersembunyi yang perlu kalian tahu baik lagi ini gua ngasih tahu buat player baru cuy buat kalian yang baru main aja gitu yang mungkin enggak tahu kayak tempat-tempat tersembunyi atau mungkin NPC-NPC tersembunyi yang dimana ya kalian enggak tahu gitu dimana itu berguna buat kalian ya yang baru-baru main jadi itu aja mungkin yang bisa gua kasih tahu kalian kalau misalnya ada yang kelewat atau mungkin ada yang kurang coba kalian komen di bawah cuy atau enggak kalian jelasin aja biar player-player baru yang baru main di blog seperti itu tahu dan ya nyaman main game ini cuy jadi paling gitu udah untuk video kali ini makasih banget buat konten saya segini apalagi yang ada skip-skip makasih banget jadi gitu oke cuy segini untuk video kali ini kalau jangan lupa juga minta maaf sampai jumpa di video selanjutnya bye